Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes, saat bertanding melawan Belgia pada pergelaran Euro 2020. Italia sukses melanjutkan tren positifnya dengan menaklukkan Belgia dan memastikan langkahnya menuju semivinal. Kehebatan skuad besutan Roberto Mancini itu terlepas dari sosok peran besar para trio pemain tengahnya, salah satunya diantaranya Manuel Locatelli. Lantas bagaimana sesungguhnya sosok satu ini? 90 Minutes telah merangkum perjalanan karir dan kekayaan Manuel Locatelli. Let's check this out! Lahir di Leko, Italia 8 Januari 1998. Anak terakhir dari tiga bersaudara. Dari pasangan Manuel Locatelli dan Simona Locatelli. Pada usia Belgia, Locatelli telah menunjukkan ketertarikannya dengan si kulit bundar. Bersama kakak laki-lakinya, ia bergabung dengan sekolah sepak bola di kota Leko. Gelandang agresif ini berasal dari keluarga sederhana yang sangat menyukai sepak bola. Ayahnya seorang pelatih sepak bola sekaligus pelatih pertama baginya. Ada pun gelar pertama yang ia raih semasa kecil adalah saat membantu timnya meraih gelar turnamen Epipeni tahun 2004. Dan dalam turnamen tersebut, dia menjadi pemain yang sangat menonjol. Manuel Locatelli memulai karirnya bersama Atalanta sebelum ia hijrah ke AC Milan pada usia 11 tahun. Di klub inilah, skillnya semakin berkembang hingga mendapat kesempatan promosi ke tim utama saat usianya menginjak 18 tahun pada 21 April 2016. Dan tercatat ia mencetak gol pertamanya di seri A dalam kemenangan menghadapi Sassuolo dengan skor 4-3. Namun Manuel Locatelli dianggap kurang bisa memberikan kontribusi untuk tim utama selama 3 musim. Hingga akhirnya AC Milan melepasnya ke Sassuolo pada musim panas 2018 dengan status pinjaman dan mahar yang harus dikeluarkan 2 juta euro atau lebih dari 34 miliar dan akhirnya ia patent bersama Sassuolo. Kepindahannya ke Sassuolo membawa hal baik bagi karir Manuel Locatelli. Potensinya sebagai jenderal lapangan tengah kian terasah. Dalam kurun 2 musim terakhir, perannya hampir tak tergantikan. Dan berkat penampilannya tersebut, membuat hati juru taktik timnas Italia, Roberto Mancini, tertarik untuk memanggilnya masuk ke skuad timnas Italia. Tercatat hingga saat ini, Locatelli telah melakoni 12 pertandingan bersama timnas Italia dan mengoleksi 3 gol. Ajang Piala Eropa 2020, Locatelli merebut gelar pemain terbaik saat meloloskan Italia ke babak 16 besar. Bersamaan dengan meningkat pesatnya gaya permainan yang ditampilkan oleh gelandang berusia 23 tahun itu, Dilansir dari bolasport.com, CEO Sassuolo akui, ada beberapa tawaran klub lain untuk memboyong Manuel Locatelli, seperti Arsenal dan Juventus. Tamain-main Juventus telah menyiapkan dana segar 517 miliar untuk menggait bintang baru tim nasional Italia itu. Klub yang bermarkas di kota Turin ini berharap mencapai kesepakatan dengan Sassuolo hingga Juventus rela menyerahkan satu pemain mudanya agar prosesnya bisa lancar. Namun pembicaraan selanjutnya baru akan dipermantap setelah Euro 2020 usai. Next sisi lain dari kehidupan Manuel Locatelli, dilansir dari sportsstart.id, ternyata ia memiliki hobi traveling dan penyuka hewan. Terlihat dari unggahan media sosialnya, hewan peliharaan favoritnya ialah anjing bernama Teddy. Konon, kehadirannya membantu mengurangi kesedihan Manuel Locatelli ketika ia akan meninggalkan ibu kota. Sementara kekasih Locatelli sendiri bernama Tessa Lakovic juga sering ia pamerkan kemesraannya di setiap kesempatan. Bahkan, setiap gol yang ditorehkan oleh Locatelli, ia persembahkan khusus untuk sang kekasih. Wah, romantis juga ya guys. Melalui situs transfer mark sejak Manuel Locatelli menampilkan permainan apiknya, nilai pemain tersebut semakin melonjak. Tak main-main, nilai transfer seorang gelandang asal Italia ini sebesar 608,36 miliar. Tak heran, dengan nilai segitu ia mampu menggunakannya untuk menyalurkan hobi traveling. Dengan latar belakang keluarga yang sederhana, terbukti kehidupan Locatelli jauh dari gemerlap hingar bingar kehidupan pesepak bola pada umumnya. Seperti, mengeleksi barang-barang yang mewah, ia tetap memegang teguh nasihat dari orang tuanya. Heits, ada satu insiden menarik yang cukup menghebohkan media internasional. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan keberanian mega bintang Cristiano Ronaldo memindahkan dua botol Coca-Cola, yang notabene-nya adalah sponsor resmi perhelatan 4 tahunan itu pada konferensi per saat laga telah berakhir. Nah, kembali hal yang sama juga dilakukan oleh Manuel Locatelli. Setelah berhasil menaklukan Swiss 3-0, ia memindahkan botol Coca-Cola dan menggantinya dengan air mineral. Terdengar ia mengucapkan kata yang sama dengan Ronaldo, ia berkata, Terlihat sepele, namun kejadian seperti ini malah berpotensi menurunkan harga saham Coca-Cola. Menurut berbagai media online, penurunan saham Coca-Cola akibat kejadian tersebut kurang lebih 57 triliun. Wow, fatal juga ya. Nah, karena kejadian ini, Coca-Cola sampai menerbitkan pernyataan resmi terkait kejadian itu, dan mengungkapkan kalau setiap orang berhak terhadap referensinya masing-masing. Itulah tadi singkat perjalanan karir dan kekayaan Locatelli. Walaupun tengah naik daun, namun ia tetap rendah hati. Nah, gimana? Cocok jadi panutan, bukan? Sekian dari 90 Minutes, see you next time!